Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kegiatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dimana kemarin Prabowo berkunjung ke China dalam rangka tugas kenegaraan banyak orang yang bertanya kenapa Prabowo harus kerjasama dengan China nah teman-teman kita harus ingat bahwa Presiden Jokowi di awal pembentukan kabinet sudah mengatakan tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi Presiden jadi apa yang dilakukan Prabowo ke China berarti melaksanakan tugas misi dan visi dari Presiden Jokowi karena pada saat ini memang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan nah teman-teman akan kita bahas secara tuntas dalam video ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo bertemu Minhan China untuk membahas kerjasama militer dan alusista Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Minhan China Jenderal Wei Fenghe pertemuan diselenggarakan di gedung ke Minhan China di kawasan Desengmen, Beijing pada disenen 16 Desember 2019 dalam kesempatan itu Prabowo juga bertemu State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense atau Sustain kedatangan Minhan Prabowo Subianto disambut meriah dengan upacara militer Duta Besar RI Jauhari Orat Maun dalam siaran persnya mengatakan pertemuan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dan militer dialog yang bersahabat dan cair antara dua rekan sejawat ini membahas tentang berbagai isu terkait pertahanan negara kerjasama kedua angkatan bersenjata Indonesia dan Tiongkok serta masalah stabilitas dan keamanan kawasan ujar jauh hari Sastin pada pertemuan itu menjelaskan kiprahnya dalam pengembangan alutsista kepada Prabowo Subianto dia menyebut ada juga pembahasan kemungkinan kerjasama alutsista dengan China tentunya dialog dengan Sastin membahas kemungkinan kerjasama industri pertahanan dengan Tiongkok industri pertahanan Tiongkok telah terbukti dapat memenuhi hampir semua kebutuhan pertahanan negara RRT ujarnya pertemuan Prabowo dengan Minhan China ini merupakan yang kedua kalinya sebelumnya keduanya berjumpa saat ASEAN DEFEND MINISTER MEETING PLUS di Bangkok pada 18 November 2019 Prabowo dalam pertemuan kali ini didampingi Dubes RI Johari Orat Maun atase pertahanan KBRI Beijing Brigader Jenderal Kuat Budiman Safri Samsudin Suryo Prabowo serta para pejabat Kemenhan dan TNI Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China dimulai pada hari Minggu 15 Desember 2019 dalam kunkernya Prabowo berupaya melanjutkan kerjasama antara Indonesia dan China dalam hal industri pertahanan melanjutkan kerjasama pertahanan dengan RRT Republik Rakyat Tiongkok beliau akan diterima dalam kunjungan kehormatan oleh Menteri Pertahanan RRT Republik Rakyat Tiongkok beberapa bulan ini sebagai upaya mendorong dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri ujar staf khusus Minhan bidang komunikasi publik sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta kepada wartawan pada resenen 16 Desember 2019 Daniel melanjutkan Prabowo juga menjajaki kerjasama alih teknologi alutsista sehingga SDM Indonesia bisa menguasai teknologi alutsista dan memproduksinya secara mandiri bukan hanya membeli dari luar negeri Minhan terus menjajaki potensi-potensi kerjasama industri pertahanan yang menguntungkan negara khususnya terkait dengan upaya alih teknologi alutsista kata Daniel Ansar Simanjuta Daniel menyebut Prabowo rencananya berada di China selama 3 hari selama 3 hari itu Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional China Jenderal Wei Fenghi dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China Jenderal Hu Qiliang Prabowo juga dijadwalkan berkunjung ke State Administration for Science Technology dan Industry for National Defense yang membawai semua industri strategi dan pertahanan di China ini merupakan kunjungan kerja kelima Prabowo ke luar negeri setelah menjadi Minhan sebelumnya Prabowo pergi ke Malaysia yang saat itu diterima Menteri Pertahanan Malaysia YP Tuan Haji Muhammad bin Sabu kemudian Prabowo melanjutkan kunjungan ke Thailand dalam rangka menghadiri pertemuan ASEAN Defense Minister meeting ADMM retreat di Bangkok dalam pertemuan para Minhan se-ASEAN itu Prabowo akan memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang tangguh aman dan disegani di kawasan lainnya kemudian Prabowo bertolak menuju Australia lalu ke Turki untuk bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan nah itulah teman-teman beberapa pertemuan yang dilakukan Prabowo ke luar negeri ternyata pertemuan Prabowo ke luar negeri ini sudah yang kelima kalinya sejak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin dan kali ini pertemuan dilakukan dengan Minhan China jadi ada semacam kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan China dan ini diharapkan kerjasama akan berlanjut sehingga hubungan akan lebih harmonis antara China dan Indonesia harapannya seperti itu karena dua negara ini sebenarnya sudah lama berkomunikasi bekerjasama baik di dalam kerjasama dengan pertahanan maupun di luar pertahanan karena bagaimana juga China adalah kekuatan besar ekonomi dunia itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait kegiatan Prabowo Subianto yang berkunjung di luar negeri dan kami hanya mengaparkan teman-teman yang bisa menilainya akhirnya jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax